Intro Halo guys, selamat datang kembali di IMG Channel guys Oke guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu guys Oke guys, di konten kali ini guys Kita akan kerjakan salah satu request-an dari penonton setia juga guys Dari channel IMG ini ya IMG Channel ini Jadi ini untuk request-annya dari Bang Ajat Everything Terima kasih Bang atas request-nya Jadi yang diminta adalah untuk Hypergwin ya Hypergwin Apakah bisa dibuat Hyper? Pastinya bisa Bang Karena dulu itu Gwin itu sebelum di patch season sebelumnya ya Yang Gwinnya dihilangkan Pada saat Gwin itu masih masuk dalam sinergi elementalis Itu sangat meta sekali Bang Walaupun gue gak pernah main ya Bang Sebelumnya di patch waktu ada Gwin ya Karena waktu itu gue masih belum mulai main magic chest Tapi gue rutin untuk nonton konten-kontennya beberapa konten creator yang cukup besar ya Bang ya Yang main magic chest juga Dan itu GG banget Bang Dan itu jadi salah satu Hyper favorit ya Jadi kita akan coba Bang Untuk buat sesuai request-an Abang untuk Hypergwin ya Nah arahnya nanti Bang kita akan ke arah LA Oleh karena itu di awal mungkin kita akan ambil Hero LA ya Bang ya Kita ambil 2Y Bang Kita akan buat nantinya Kita dapat magic crystal elementalis ya guys ya Nah karena Seperti yang Sudah gue ulang-ulang sebelumnya juga guys Untuk magic crystal Di patch terakhir ini Sebelum ada perubahan ya Kalau tidak ada perubahan lagi ya Itu magic crystalnya benar-benar enak banget guys Untuk bisa kita arahkan Jadi kita akan arahkan ini pertama ke elementalis ya Semoga Untuk Gwinnya cepat dapat Karena kita disini akan pakai Commander yang sepertinya gue belum pernah upload juga ya Belum pernah gue post juga sebelumnya Untuk Commander Tars Tapi yang Tars skill 2 Yang pernah gue upload sebelumnya adalah Tars skill 3 Jadi kita coba kombokan Hypergwin dengan Commander Tars skill 2 ya Bang ya Nah Kalau main Commander Tars skill 2 ini Mungkin hampir sama ya Bang ya Seperti main kita Angel lah kemarinnya Waktu kita buat Amon ya Angel lah skill 3 ya Pada saat Skillnya ready Usahakan Dapat dipakai Bang ya Karena disini kan Gwin hero 4 goal Dan ya Agak sulit lah Didapatnya di slot-slot awal Kita akan pakai ini dulu ke Untuk Kemungkinan si Luoyi dulu ya Gitu guys Jadi Jangan disiasiakan dari Skill Tars ini guys Kalau memang belum ada Gwin nya Kita pakai dulu di hero yang pasti kita pakai nanti Sampai ke late game guys Seperti Luoyi ataupun Lunox ya Tapi dengan catatan guys Ini agak berbeda dengan Angel lah skill 3 Yang memang Kalau bisa dipakai terus Karena ini ada catatannya untuk skill dari Tars ini ya Tars skill 2 ini Dimana Tars skill 2 ini Dia Akan makan 1 hero Akan makan 1 hero Dan akan memberikan hero yang kita punya Dengan Gold yang sama ya Dengan cost yang sama Contoh Disini kalau gue makan hero 3 gold Gue lihat Di line up gue Termasuk yang ada di bench ya Itu ada gak hero 3 gold lainnya Atau cuma Luoyi Kalau cuma Luoyi Dia pasti akan keluar Luoyi Tetapi kalau ada hero 3 gold lainnya Ada kemungkinan keluar hero 3 gold lainnya guys Jadi strateginya untuk main Tars skill 3 ini Eh Tars skill 2 sorry Tars skill 2 ini Kalau kita mau hyperin Gwin Misalkan Usahakan Tidak ada hero 4 gold lainnya ya Kecuali yang mau nanti kita makan guys Jadi Strateginya seperti itu Tetapi ya memang Kalau kita main ke arah elementalis Agak sedikit sulit guys Karena disitu kita ada Perlu pakai Lunox Tapi gak apa-apa Kita tes keberuntungan saja guys Jadi Kemungkinan nanti bisa keluar Lunox Ataupun Gwin ya Ya mudah-mudahan Gak ada yang main Gwin Gwinnya cepat bintang 3 guys ya Nah kan kita Seperti yang gue bilang Magic Crystal Benar-benar Enak banget Untuk didapet Yang penting Catatannya adalah Di Satu round sebelum Pengambilan Magic Crystal Berarti round sebelumnya Usahakan pasang Hero-hero elementalis guys Kalau kalian mau Magic Crystal elementalis Gitu juga Kalau kalian mau Magic Crystal lainnya Seperti Astro ya Pasang hero-hero Astro Kalau mau immortal Pasang hero-hero immortal ya Karena disini gue mau elementalis Gue pasang hero-hero elementalis Tadi kalau Hero elementalis yang gak ada Gimana Ya terpaksa gue harus roll guys Supaya untuk memastikan Magic Crystal yang gue mau Dapet guys Gak apa-apa Rugi sedikit gold Tapi Gak rugi sampai Satu game guys ya Karena gak dapet Magic Crystal Yang kita pengen guys Gitu Kita lihat Lawannya Ini commander zilong Commander zilong Juga akan segera gue buat Nanti guys Setelah request-request Selesai Gue akan coba Pake commander baru ini Sepertinya GG banget ya Banyak banget yang pake guys Oke Masih kalah Gak apa-apa Santai aja Tujuan kita adalah Upslot guys Upslot 8 Untuk cari queen ya Waduh Di awal-awal Ada gold nih guys Kita main elementalis nih Kalau dapet gold Bagus banget Bagus banget ya Kalau dapet gold Tapi tidak guys Ambil winter aja lah ya Winter juga lumayan ya Kepake banget Sampai ke late game nanti ya Sudah di strawpot orang guys Goldnya Kalau dapet gold di awal GG banget ya Oke Disini ada hero alley juga ya Si kajah ya Kajah kita ambil aja guys ya Kita masukin dulu Angela Lalu masukin kajah guys Berarti udah aktif Empat elementalis Oh Atau ini aja ya guys Kita masukin si Lolita aja Biar aktif guardian guys Itu ada Tigreal ya Boleh nih Nanti Tigreal kita ambil guys Kita ganti Lolita nya ya Tigreal kan lebih kuat Daripada Lolita Lagi pula nanti Bisa jadi korban guys Untuk dimakan oleh Tars nya Ketika skill nya aktif Untuk Dapet win Mudah-mudahan Win nya dapet duluan guys Dibanding lunox Karena kalau dapet lunox duluan Agak sulit sih Jadi bintang 3 nanti Untuk ininya guys ya Untuk win nya Tetapi Tidak masalah juga sih Ya kita tes ke hokian aja nanti guys Karena kita main ke arah LA Pastinya lunox tetap dipakai guys Lunox itu salah satu Hero 4 gold terkuat guys Oke kita lihat guys Ini kita makan aja guys ya Pokoknya kalau aktif Segera pakai Kalau bisa guys ya Kalau enggak Ya jangan dipaksa juga sih Karena ini berbeda dengan Angela skill 3 ya Karena kalau kita asal makan Nanti malah jadi hero Enggak berguna guys Oke begini dulu ya Kita pasang tigreel nya Tadi ya Gantikan lolita guys ya Seperti strategi kita Dan dapet yuzhong Gantiin ini ya Chou ya Supaya aktif kadyanya Lumayan banget Untuk Si Siapa namanya Akai dan Luoyi ya guys ya Oke kalian lihat guys Nah kadya sekarang enak banget guys ya Kadya sekarang dia dapet Di 3 kadya aja Dia dapet buff kadyanya Ke semua hero kadya nih guys Seperti kita main 6 kadya guys Enak banget main kadya juga guys sekarang Mungkin next bisa kita coba juga guys Waktu pakai Commander zilong nanti Kita main ke arah Hyper 1-1 lancer ya Yang ada requestan juga Kebetulan guys Gitu Oke nice masih menang ya Oke dapet lagi Luoyi nya ya Ada rock solid ya Tapi gak usah ya Rock solid nih guys Kita ambil power overload aja ya Biar benar-benar satisfying ya Kalau nyala N6 elementalist Gwin nya kita kasih elementalist Kan bagus banget guys Bakal auto ulti-ulti mulu guys Musuh tanpa purify sih Auto bengong ya Nangis dia tanpa purify Jadi karena kita ambil power overload Kita kasih ke ini guys ya Dia punya magic crystal Kita kasih aja ke Luoyi Karena sayang kalau dipakai di Akai Power overload nya kurang terpakai guys Walaupun sebenarnya Magic crystal elemental sih bagus banget Kalau dipakai di Akai Jadi bisa TB-TB banget Oke ada concentrat nice Jadi kalau dipakai di Akai bagus juga Tadi kalau gak dapat power overload Dapat yang general ya rune nya Bisa tetap kita pakai di Akai Buat TB-TB Bakal tebal banget guys Akai pakai elementalist ya Apalagi nyalakan dia guys Oke targetnya kita seperti biasa guys Kalau seperti ini Karena hero target kita ada di slot 8 Chance terbesarnya kita buru-buru up slot aja nanti ya guys ya Luoyi gimana? Luoyi sih bisa bintang 3 sih tentunya Untuk Karena kita pakai tough skill 3 ya Selama kita belum Eh tough skill 2 ya Selama kita belum dapat Guinever sih Kemungkinan kita akan makan terus Hero 3 gold Jadi Ruoyi guys Jadi kemungkinan besar Ruoyi nya bakal bintang 3 sih Oke kita lihat lawannya Commander Zilong lagi ya Lumayan banget tuh Si Tigreal ngeganggu ya guys ya Jadi free hit Luoyi kita guys Kalian lihat Ini baru 3 L ini aktif nih guys Dimana 6 L nanti Tambah guine lagi Auto rusuh guys Musuh gak ada purify sih Hmm Surein aja deh Ya guys ya Atau gak ada warrior blessing ya Oke Jangan lupa guys Strateginya Kalau seperti ini kan Guine belum ada Kita belum dapat guine Berarti target kita sekarang Makan untuk hero-hero 3 gold Biar jadi Ruoyi ya Jadi Di setiap skill nya udah mau aktif guys Sisa 1 round gitu Kita ambil aja 1 hero 3 gold Jangan lebih guys Kalau lebih kemungkinan Bisa jadi hero lain nanti guys Nah strategi nya begitu Untuk main tough skill 2 ya Begitu juga nanti Kalau kita dapat guine Kita cukup 1 round sebelum Skill nya aktif Kita ambil hero 4 gold 1 aja guys Supaya jangan jadi hero lainnya Ya harapannya Seperti yang gue bilang di awal Dapat guine dulu Baru lunox sih Karena lunox juga hero 4 gold ya Kalau dapet lunox duluan Kemungkinan bisa jadi lunox Bisa jadi guine guys Kita lihat aja nanti guys Kecuali kita gak pake lunox Tapi sayang sih Lunox sih bagus ya guys Main LA ya Wah ini ada yang main guine juga ya Bakal agak repot Kita dapet guine nih guys Kalau dia udah ada yang main guine Tapi kita coba aja Kalau bapak muntun merestui sih Jadi guys Kalau gak merestui Mau gimana ya Gitu guys Wah dapet blessing nih ya guys Wah nice banget Kajanya dapet blessing LA guys Bakal cepet ke 6 LA nih guys Oke kita upslot aja Kita masukin ini ya guys ya Langsung kita masukin si Eudora ya Jadi aktif 6 LA langsung guys Ini bagus banget buat lois Sementara guys Wah ini lawan beginian sih Pasti menang nih guys Kalian lihat guys ya Yang penting nge-skill dulu sekali guys Si Doi nya Abis itu sih aman guys Paling gak ada purify ya Ini kalau dapet run Berikutnya magic source Ataupun Dapet item buku sih Wah GG banget nih guys Kalau udah main 6 elementalis ini Target kita sih dapet Power overload run nya Sama magic source ya guys ya Ah sejelek-jeleknya Mystic fusion lah guys ya Terus item terpentingnya Untuk main Elementalis ini Kombonya buku pastinya guys Supaya biar cepat multi pertama guys Gitu Oke kita lihat Cat box kedua ya Ada astro Astro tapi kayaknya jauh ya guys ya Kita ambil astro ya Mungkin blood wings ya kita ambil ya Oh diambil blood wings ya guys Yaudah kita ambil lunox aja guys Mau gak mau guys gimana ya Dari yang tersisa Yang paling bagus kita ambil lunox guys Walaupun sebenernya itu kurang bagus Seperti yang gue bilang di awal guys Harusnya kita dapet si Gwin dulu ya guys ya Baru lunox ya guys ya Supaya Gwin nya cepat bintang 3 Tetapi ya mau gimana gitu kan Kita dapetnya lunox duluan Ya gak apa-apa Berarti kita tes Kehokian kita nanti Ketika kita makan hero 4 gold Mudah-mudahan jadinya Gwin guys Bukan lunox ya Kita pasang dulu ya guys lunox nya ya Gantikan Eudora tadi ya Nah kalian lihat guys Di setiap round sebelum Skill tar skill 2 nya aktif Skillnya tar skill 2 ini aktif Itu gue selalu nyiapin Satu hero yang akan gue korbanin guys Untuk dimakan Kayak di rod disini kan Karena targetnya masih ke arah Luoi ya Untuk kita jadikan Karena belum ada Gwin guys Kenapa gak makan hero 4 gold Karena makan hero 4 gold sekarang Bisa jadi nanti Jadinya Ke Tigreal juga Karena Tigreal nya masih ada guys Dan itu kita gak mau ya guys ya Oke masih menang ya Mantep banget Kalau udah 6 ele Luoi nya itemnya udah begini sih Udah GG banget Apalagi dapet buku ya guys ya Nyala kadia lagi Oke jangan lupa kita makan langsung Di rod nya Oke gini dulu aja ya Nah Kalau seperti ini guys Ingat Ini kan lagi posisi dimakan guys Untuk hero 3 gold nya Yang kita arahkan Untuk dapet luoi Nah Pantang banget di Round ini Kita ngambil hero 3 gold lainnya guys Karena kalau kita ngambil hero 3 gold lainnya Di round berikutnya Waktu Si Tars nya muntah Hero Bisa jadi Keluar hero 3 gold yang lain Yang kita ambil guys Nah itu pantang banget Untuk dilakukan guys ya Kalau main tar skill 2 Nah itu penting banget Untuk diingat guys Oke Ini lawannya Commander Zilong lagi ya Banyak banget yang main Commander Zilong ya Tapi kita lihat Luoi kita sih kuat ya guys ya Masih bintang 2 pun masih kuat Sepertinya guys Tepet banget nge skill nya guys Kalian lihat Apalagi pake power overload ya Nice banget Menang lagi guys Ini sepertinya Kalau Sekuat ini guys Sampai late game nantinya Apalagi luoi nya Sampai bintang 3 guys Mungkin kita harus Agak nge-over-nge-over Sedikit guys ya Supaya gwin nya Bisa bintang 3 nanti guys Oke run kedua Kita lihat Magic source dong Gak ada ya Mungkin warrior blazing aja guys ya Tadi karena ada yang main Razzle-Razzle Run Jadi untuk pengaman aja Oke nice Luizong bintang 2 Ada luoi juga ya Luoi nya berarti kurang Satu ya Eh kurang 2 ya Oke Karena sudah muntah tadi Tar skill 2 nya Dari Dapat luoi Kita ambil lagi guys Si row 3 gold nya Untuk yang nanti kita makan guys Karena ini belum keliatan nih guys Gwin nya nih Karena ada yang mainin Gwin juga tadi nih guys Mudah-mudahan cepat ya Kita dapat gwin ya guys ya Supaya requestan dari Bang Ajat Everything ini Bisa done nih Kalaupun gak 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 bintang 3 Ya mungkin maksimal Minimal ya Bintang 2 ya Bang Ajat ya Karena ini agak sulit Kondisinya untuk dapet Gwin Karena ada yang nabrak juga Bang Tetapi ya diusahakan Bintang 3 nanti Bang Ya kondisi seperti ini sih Seharusnya sih Sudah cukup kuat ya Tanpa gwin pun Sudah oke sih Cuma ya target kita Sesuai requestan Kita mau main Karena Hyper gwin Dan hyper gwin nya Pakai LA 6 LA Plus power overload Wah bakal GG banget sih pasti Ngebayanginnya Udah kebayang sih Repotnya ngelawan Hyper gwin 6 LA ya Jadi kita kembalikan lagi Sinergi Lamanya Gwin ya Jadi Gwin LA Oke Lawan Commander 1 1 skill 1 ya Ya gak masalah Kita sudah positioning Hero kita di kiri Semua ya Oke Sisa Irritel ya Oke masih ada Immortal Langsung skill lagi Mati dia guys Gak cak Say lo ah Ayo Lo coba Coba lo Lawan Loino Loino 6 LA Lo Aktifkan dia lagi Oke ada Lo Nox ya Oke kita Upslot aja guys ya Ke slot 8 Supaya lebih gampang Kita cari Gwin Karena gak ada Tanda-tanda Kedepan kayaknya guys Untuk dapat Gwin di slot 7 ya Jadi kita usahakan Naik ke slot 8 aja guys Untuk cari Gwin ya Oke Jangan lupa kita makan ya Hero 3 goldnya Untuk Dapat Luoi Pastinya Dapat Luoi ya guys ya Nanti tinggal Luoi ya Kurang 1 Bintang 3 nih guys Enak banget Mentor skill 2 Rupanya guys ya Bisa banget Kalian Praktekin guys Kombo ini Untuk Mentor skill 2 ya Komentar skill 2 Enak banget sih Kayaknya Nyantai mainnya ya Yang penting ya Ingat yang tadi Tips-tips ya guys Ketika Aktif Jangan lupa Dipakai Sebisa mungkin Segera dipakai Yang kedua Panteng sekali Untuk ketika Kalian sudah makan Kalian ambil Hero lain Yang harga Goldnya sama guys Karena bisa jadi Nanti keluarnya Bukan hero yang Kalian mau Ketika muntah guys Ya Ya Di make sure Dua hal itu aja sih Kemungkinan Bakal owning banget Kalian main Tart skill 2 guys Dengan kombo ini Oke Ada Gwinnya itu ya Ada Luoi juga Itu Nice banget Itu pun Dapat Astro Sini Lunoxnya Nice banget Luoi udah Bintang 3 Kalau gitu Oh belum Belum aktif ya Skill tasknya Nanti kita Makan hero 4 gold Setelah ini Karena Luoi Sudah bintang 3 Kita tes Peruntungan lah Mudah-mudahan Keluarnya Gwin Bukan Lunox Nah Kalau seperti ini Sementara Tetap hypernya Di Luoi Sampai minimal Si Gwinnya Bintang 2 Cuma ya Ini Kalau gue lihat Darah lawannya Sudah agak Mengkhawatirkan ya Bakal menang mudah Sini Kayaknya Harus agak Nge 4 Harus agak nge 4 nih Guys ya Sepertinya Supaya Luoi nya Bisa jadi Minimal Bintang 2 Terus Kalau bisa Bintang 3 Harus agak Sedikit nge 4 nih Tapi gak apa-apa Soalnya darah Darah kita pun Masih banyak Masih 85% Masih oke Oke Kita lihat di Fatbox Dikasih apa Kita ngambil terakhir Apa ya Yang menarik Paling Ambil Gord Gord bisa Ganti Angela Oke Kita ambil Gord aja Nah itu Zilong Kenapa gak ngambil Sudah pasrah Waduh Tigrealnya Mau bintang 2 Kita pasang Ini dulu Gord Tigreal Bintang 2 Skill Tarsnya Sudah mau aktif Habis 1 round Ini Tigrealnya Harus dibuang juga Gak apa-apa Kita bintang 2 Dulu Sementara Nanti di round Berikutnya Harus kita buang Nah Ini ada Mino Kalau gitu Langsung kita buang Aya guys Tigrealnya Nah kalau Mino gak masalah Dia tetap aktif Guardian Tapi dia hero 5 gold Gak masalah Dan aktif Astro juga Karena tadi Lundoxnya Dapat blazing Astro Nah habis ini Berarti target kita Kita makan Si Leomord Guys Untuk Ada kemungkinan Jadi hero 4 gold Berarti Antara Lunox Ataupun Gwyn Semoga Gwyn Kita berdoa Semoga Gwyn Yang keluar Kita tes Kehokian Semoga Bapak Muntun Merestui Oke Kita makan Si Leomord Simsalabim Semoga Semoga Jadinya Adalah Gwyn Ayo Bapak Muntun Restuilah Requestan Dari Bang Ajat Everything Ini Untuk Jadi Hyper Gwyn Bintang 3 Kalau bisa Kalau gak Bintang 2 Boleh Bang Ajat Everything Karena Agak Ditabrak Ada yang main Gwyn Juga Kalau gak Si Auto Bintang 3 Kita Pasti Nah Ini Yang main Gwyn Repotin Kalau dia Gak Main Joy Astro Bintang 3 Bisa Bisa Kita Udah Squad Itu Masih Ada Winter Dia ada Winter Juga Tapi Kita Lebih Cepet Ngeskill Guys Dibanding Dia Pasti Menang Nah Ini Udah Mulai Bahaya Nih Gwyn Kita Masih Bintang 1 Darah Lawannya Udah Sekarat Sekarat Nih Ntar Kalau Udah Tinggal 1 Atau 2 Mungkin Kita Ngefur Oke Dapetnya Lunox Kurang Direstui Sama Bapak Muntun Sepertinya Kalau Gitu Kita Ngeroll Aja Jari Queen Muntah Muntah Lunox Bukan Muntah Queen Harus Ngeroll Ngeroll Sampai Skillnya Aktif Lagi Si Tars Oke Ini Itemnya Mudah Mudahan Dapet Buku Kalau Dapet Buku Dapet Perfect Kita Udah Dapet Winter Dapet Concentrate Tinggal Cari Buku Doang Atau Glowing Juga Bagus Glowing One Untuk Nantinya Untuk Si Louie Juga Bagus Tapi Prioritas Utama Buku Glowing One Sama Concentrate Gak ada Buku Oke Kita Ngeroll Aja Dulu Ayo Win Glow Nox Lagi Oke Gold Bintang Dua Nah Queen Satu Lagi Dok Gold Kita 20 Jangan Tapi Ada Clone Bisa Kita Clone Dan Request Dari Bang Ajat Tapi Nanti Dulu Musuh Masih Ada Tiga Lagi Harus Masih Oke Kalau Nanti Tinggal Dua Kita Nge Over Aja Darah Kita Masih 85 Nanti Kita Keluarkan Luie Aja Kita Nge Over Oke Nanti Leomord Jadi Korban Tumbal Persembahan Untuk Dimakan Sama Tars Mudah Mudah Keluarnya Gwyn Oke Ini Lawan Kadia Sinergy Kadia Lawan Monyet 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 Bintang Dua Bisa Apa Kita Lihat Ernak Lagi Coba Ratakan Guys Ada Immortal Nggak Masalah Di hadapan Luie Bintang Tiga Si Auto Rata Guys Tapi Ini Bukan Sesuai Ekspektasi Kita Kita Bukan Mau Keluie Ataupun Kelunox Kita Mau Gwyn Request Dari Bang Ajat Adalah Gwyn Nah Nice Gwyn Bintang Dua Guys Kalau Gitu Kita Makan Dulu Ini Leomord Jangan Lupa Nah Ini Kita Ngefur Aja Guys Nah Gini Aja Guys Kita Ngefur Loie Kita Keluarin Karena Musanya Tinggal Sekarang Sekarang Takutnya Double Kill Guys Item Kita Kasih Ke Queen Miniver Ini Berarti Kita Aktif 5 Le Oke Gini Dulu Guys Tahan Dulu Waduh Kok Dia Bintang 2 Langsung Ulti Aktif Inferno Fin Waduh Tembus Banyak Ini Kita Tembus 1 Juta Ini Guys Tapi Gak Apa Darah Kita Masih Banyak Masih 85 Tadi Kurang 24 Tinggal 61 Masih Oke Guys Masih Bisa Ya 2 3 Kali Lagi Nge-over Masih Oke Ayo Win Keluar Lagi Win 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 Gak 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 Gitu Supaya Jangan Tembus Terlalu Banyak Kita Masukin Lunox Lagi Guys Lunox Pun Udah Mau Bintang 3 Ini Guys Karena Keluarnya Dari Skill Tars Tadi Keluarnya Lunox Mulu Bukan Gwin Kalau Lunox Bintang 3 Juga Gak Nolak Tapi Harapannya Gwin Dulu Bintang 3 Gak Apa Kita Nge-over Dulu Mudah Mudahan Musuh Gak Cepat Mati Oke Oke Kita Lihat Ayo Kalah Jangan Menang Ayo Ayo Tapi Jangan Terlalu Banyak Kalahnya Waduh Sudah Ada Satu Yang Pulang Kita Tinggal Lawan Dia Oke Darah Masih 42 Masih Bisa Masih Bisa Nge-over Apa Kita For Dulu Aja Guys Ambil Slot Mungkin Gak Ada Lagi Yang Mau Diambil Kita Ambil Slot Aja Bingung Dia Mau Ngambil Apa Dia Wih Tambah Banget Dia Ngemikir Nya Ambil Dominant Ice Oke Nah Kalau Sudah Begini Fokus Ngeroll Aja Sampai Habis Bisa Gak Dapatnya Lunox Lagi Nah Gini Gwin 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 Tadi Ada Clone Satu Ada Clone Satu Kalau Dipakai Skill Tars Habis Tron Ini Kalau Dapat Gwin Tinggal Cari Satu Lagi Gwin Cari Satu Lagi Gwin Terus Kita Clone Ya Guys Win Nya Kurang Tiga Nih Kalau Bisa Dapat Dapat Dari Skill Tars Satu Dapat Satu Dari Shop Langsung Kita Clone Strategi Begitu Guys Mudah Mudah Bisa Dilakukan Kita Masih Ngepur Aja Dulu Guys Karena Kalau Kalah Sepertinya Masih Belum Pulang Kita Tapi Banyak Juga Kalah 20 Berapa 25 24 Kenanya Tinggal 18 18 Sudah Nggak Bisa Nge-4 Lagi Guys Karena Kalau Kita Nge-4 Lagi Malah Ulang Kita Guys Berarti Kita Sudah Masukin Loi Di RON Ini Ayo Ayo Aduh Lunox Yang Bintang 3 Banteng Bintang 2 Ayo Gwin Satu Ayo Gwin Berarti Kali Ini Kurang Begitu Hoki Nih Bang Ajat Nih Karena Ada Yang Nabrak Juga Tadi Bang Untuk Lu Iya Eh Sorry Bukan Lu Iya Gwin Jadi Cuma Bisa Dapet Gwin Dua Ya Dua Gwin Bintang Dua Bang Tapi Nanti Jika Memang Banyak Yang Request Juga Bang Untuk Hyper Gwin Nanti Gue Akan Coba Lagi Buat Gwin Bintang 3 Tapi Kalian Abang Lihat Untuk Gameplay Dengan Kombo Ini Enak Bang Cuma Tinggal Tadi Kalau Gwin Dapat Lebih Cepat Ataupun Nggak Ada Yang Nabrak Ini Pasti Jadi Gwin Bintang 3 Bang Tapi Dengan Kombo Begini Sudah Enak Bang Harus Ngopur Bahkan Oke Bang Ajat Everything Thank you Bang Sudah Request Untuk Hyper Gwin Ini Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Gameplay Untuk Hyper Gwin Mudah Mudah Bisa Dipraktekkan Dan Mungkin Bisa Lebih Baik Lagi Bang Yang Seperti Tadi Yang Gue Bilang Mudah Mudah Abang Dapat Gwin Lebih Cepat Terus Nggak Ada Yang Nabrak Dan Pasti Bintang 3 Dan Bisa Dikombokan Nanti Wrestler Itu pun Wrestlernya Cuma Dua Mungkin Nanti Bisa Abang Kombokan Dengan Sinergy Quartermaster Juga Oke Mungkin Sekian Dulu Videonya Jangan Lupa Untuk Yang Suka Videonya Bisa Like Walaupun Tidak Suka Bisa Dislike Bisa Berikan Saran Saran Juga Untuk Perkembangan Channel Ini Nggak Masalah Feel free To Comment Bagi Yang Mau Request Silahkan Secepat Mungkin Gue Akan Buatkan Oke Mungkin Segitu Aja Guys Untuk Konten Kali Ini Thank You Very Much Yang Sudah Nonton Dan Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Thank You Bye 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 Sampai Looking Thing Terima kasih.